KENIKMATAN KEHIDUPAN KEDUNIA Mempunyai batasan umur yang satu hari dunia ini sampai kepada penghujungnya Dan yang hidup di dunia ini mempunyai penghujung kehidupannya yang lebih pendek daripada keduniaannya Bermula daripada Nabi Adam sampai sekarang dunia ini masih berumur, berusia, belum expired lagi Tapi yang hidup di dunia sudah generasi demi generasi berganti Kehidupan generasi di dunia ini sudah berakhir generasi demi generasi hingga tiba giliran kita sekarang Yang pada akhirnya akan sampai kepada penghujungnya Walaupun dunianya belum sampai kepada penghujung Kehidupan keduniaan mempunyai penghujung kepada dunianya dan orang yang hidup di atas dunia Kalau kenikmatan itu di dunia, dunianya saja mempunyai penghujung Yang hidup mempunyai penghujung Maka kenikmatannya pun juga mempunyai penghujung Kalau kehidupan, kenikmatan itu mempunyai penghujung Berarti kenikmatan itu tidak kekal Maka Allah berfirman Dariqa ma da'ul haya di dunia Itu kenikmatan kehidupan keduniaan yang terbatas Berapa lama manusia boleh menikmati kehidupan di dunia Bergantung kepada umur yang diberikan oleh Allah SWT Terkadang dunianya masih berumur orang yang sudah tidak ada Sudah tidak lagi menikmati keduniaan di atas dunia Bergantung kepada apa yang dilakukan di atas dunia ini Dia akan rasa kenikmatan yang diparsah Dariqa ma da'ul haya di dunia Kemudian Wallahindahu husnul Allah punya yang lebih baik daripada kenikmatan dunia Kata Syedina Ammar berkata Radiyallahu anhu Ketika membaca ayat ini Berkata kepada Allah SWT Bila mana kenikmatan yang tadi disifatkan Perempuan, anhu, harta Kemudian kuda yang indah Dan tanaman Serta binatang terma Allah beritahu itu kenikmatan dunia Dan ada yang lebih baik di sisi Allah Kata Syedina Ammar Kalau kenikmatan yang tadi memang menjadi tumpuan kepada manusia itu Allah memberitahukan ada yang lebih baik Berarti yang awal itu tak baik Apa itu yang baik Wahai Allah SWT Syedina Ammar meminta kepada Allah Aku akan memilih yang lebih baik di sisi Allah Bukan kepada yang Yang berakhir tadi Daripada kehidupan ke dunia Dan juga pasangan-pasangan yang suci Di dunia ada perempuan Ada pasangan juga Tapi tidak seperti pasangan yang disediakan Adalah Allah SWT Di syurga yang suci Waridwanul minallahi akbar Dan juga riza daripada Allah SWT Yang besar Wallahu bashirun bila ibad Dan Allah dalam maha mengetahui dan guna pasti Tepada hak-hak memberiman kepada Allah SWT Terima kasih